Jangan meremehkan pria ini. Karena selama dia memanas. Maka bahkan iblis neraka harus menghormati tiga bagian. Senjata di tubuhnya juga tidak biasa. Barang-barangnya menyebabkan iblis mati di tempat. Namun orang yang sangat unggul seperti itu. Bahkan tidak ada jiwa. Pada tahun 1795. Seorang ilmuwan gila. Menggunakan mayat untuk membuat seseorang. Karena tidak ada jiwa. Sebut saja dia Harry ya. Tidak lama kemudian, ilmuwan itu meninggal. Harry saat menggali kuburan ilmuwan ini. Tiba-tiba muncul beberapa orang misterius di sampingnya. Gigi tajam sangat menakutkan. Salah satu dari mereka bahkan menunjukkan wajah iblis. Mereka ingin menangkap Harry pergi. Temukan metode untuk menghidupkan kembali orang mati pada badannya. Sebelum Harry bisa bereaksi, dia sudah ditekan ke tanah. Dalam situasi yang mendesak. Dia menarik salibnya dan membenturkannya ke dada lawannya. Iblis berteriak dengan menyedihkan. Langsung meleleh menjadi asap. Jiwa juga berubah menjadi bola api. Menghilang di kegelapan malam. Dan adegan ini. Secara kebetulan terlihat oleh dua penjaga patung batu tidak jauh dari sana. Harry sekarang. Masih bukan lawan iblis. Cepat dipukul hingga pingsan oleh mereka. Ketika dia ditangkap pergi. Tiba-tiba sepasang cakar raksasa muncul. Iblis dibunuh oleh cakar itu. Melihat situasinya tidak beres. Iblis lainnya segera melarikan diri. Hasilnya masih belum berjalan dua langkah. Dikejar untuk dibunuh oleh patung batu. Setelah bahaya dihilangkan. Mereka berubah menjadi bentuk manusia. Menemukan bahwa Harry belum mati. Keduanya segera membawanya kembali. Mereka juga menemukan buku catatan di badan Harry. Di atas tercatat. Seluruh proses penciptaan Harry. Ratu melihat Harry. Menemukan dia tidak punya jiwa. Tapi bukan orang jahat. Sang Ratu berkata kepada Harry. Mereka adalah orang-orang dari ras dewa. Arti keberadaan mereka adalah untuk melindungi umat manusia. Begitu iblis ditemukan. Mereka tidak akan menyesali apapun dan melawan balik. Demi keamanan. Ratu menyarankan Harry untuk tinggal di istana para dewa. Tapi Harry menolak. Karena dia suka kebebasan. Bahkan di ujung bumi. Iblis selalu mengejarnya tanpa menyerah. Akhirnya, dia benci kehidupan yang berulang ini. Jadi dia mulai mengambil inisiatif untuk berburu iblis. Pada saat yang sama, kekuatan bertarung juga menjadi lebih kuat. Setelah 200 tahun, Harry kembali ke kota. Dia memutuskan untuk melenyapkan pemimpin iblis. Malam itu, dia menangkap iblis. Baru saja akan memaksa bertanya di mana pemimpin musuh berada. Seorang polisi muncul untuk menghentikannya. Iblis mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Secepat kilat, mematakan leher seorang polisi. Harry mengejar ke atap. Iblis telah menghilang tanpa jejak. Pada saat ini, seorang prajurit dewa tiba-tiba muncul dan menangkap Harry pergi. Dia dibawa kembali ke istana para dewa. Dan iblis-iblis ditanah secara kebetulan melihat mereka. Karena perilaku kasar Harry barusan. Mengarah ke orang mati. Ratu sangat marah. Peringatkan dia untuk tidak membuat kekacauan di masa depan. Selain itu, dia menguncinya di penjara. Dan sisi lainnya. Iblis melarikan diri dan menemukan pemimpinnya. Setelah mengetahui bahwa Harry terkait dengan ras dewa. Pemimpin iblis segera memerintahkan perang melawan ras dewa. Pertempuran antara yang baik dan yang buruk telah resmi dimulai. Patung batu di lantai atas sadar akan bahaya. Segera meraung marah memasuki mode pertempuran. Pasukan iblis besar memimpin serangan. Sama seperti itu, perang besar dimulai. Bahkan jika seorang prajurit ras dewa bisa bertarung seratus. Baru saja mulai membunuh banyak iblis. Tapi lawannya terlalu banyak. Iblis yang menggunakan taktik laut manusia. Terus-menerus menyerang tentara ras dewa. Tidak lama kemudian. Ras dewa memiliki korban yang tak terhitung jumlahnya. Sebuah cahaya muncul di langit. Mewakili kehidupan ras dewa yang menghilang. Iblis dengan cepat menemukan tempat di mana Harry dikurung. Melihat musuh akan bergegas ke penjara. Pengawal itu segera memotong tali pada Harry. Dia mendobrak pintu kayu. Kemudian gunakan pintu sebagai perisai. Buka jalan ke bawah. Perang ini sangat kejam. Semua iblis benci tak bisa menangkap Harry. Lagi pula, mengapa? Pemimpin iblis menyimpan sejumlah besar mayat manusia. Dia ingin meneliti pencipta manusia melalui Harry. Untuk menghidupkan kembali mayat. Jadi mungkin ada. Pasukan orang telah meninggal yang perkasa. Saat itu dia bisa menguasai seluruh dunia ini. Tetapi di bawah serangan balik ras dewa. Iblis terakhir dipukuli sampai berkeping-keping. Para prajurit yang menang bergegas maju. Tidak tahu bahwa. Ini adalah rencana iblis. Tidak ada satu pun penjaga di samping ratu sekarang. Iblis mengambil kesempatan untuk masuk. Sang ratu ditekan ke tanah tanpa cara untuk melawan. Tunggu para pejuang kembali. Dia baru tahu dia terjebak dalam konspirasi. Iblis yang ditangkap memberi tahu mereka. Jika ingin menyelamatkan ratu. Harus menggunakan Harry untuk mengubahnya. Tapi dia baru saja melarikan diri dari istana. Jadi mereka ingat buku catatannya. Karena di atas adalah cara menghidupkan kembali Harry. Mereka pergi ke tempat yang ditunjuk iblis. Gunakan buku untuk mengubah ratu mereka. Semua orang tidak tahu. Harry juga menyelinap datang. Dia ingin mengambil kembali buku itu. Ditarik kembali oleh iblis lagi. Setelah berurusan dengan kelompok ini. Dia mengejar datang. Dan berhasil menyusup ke markas bawah tanah iblis. Melihat mayat yang tak terhitung, jumlahnya menunggu untuk dihidupkan kembali. Harry mengerti semuanya. Setelah beberapa saat mencari. Akhirnya menemukan buku catatan itu. Dia langsung memecahkan jendela untuk masuk. Ilmuwan Lorelle tercengang. Dia gemetar dan menyerahkan buku catatan itu kepada Harry. Tiba-tiba. Sebuah tim iblis menyerbu masuk. Pemimpin itu banyak berkata kepada Harry. Semoga bisa bergabung. Dan kuasai dunia bersama. Harry bahkan tidak memikirkannya dan langsung melompat keluar jendela. Tunggu sampai Lorelle pulang kerja. Harry mencarinya. Peringatkan dia untuk tidak boleh bekerja untuk iblis. Tapi Lorelle tidak percaya. Bosnya adalah pemimpin iblis. Sampai mereka bertemu iblis. Pertempuran sengit tidak bisa dihindari. Kali ini lawannya bukan iblis biasa. Melawannya yang sangat gesit. Harry tidak cukup untuk menjadi lawannya. Segera dipukul dan jatuh ke lantai. Segera jatuh dan berubah menjadi tumpukan darah. Buku di tubuhnya juga diambil. Tidak ada nilai guna lagi. Iblis memutuskan untuk membunuhnya. Pada saat ini. Lorelle berlari untuk menghentikan iblis. Harry mengambil kesempatan untuk mengeluarkan senjata rahasianya. Saat iblis bergerak. Harry mengambil kesempatan itu. Beri dia pukulan. Jiwa iblis berubah menjadi bola api. Lorelle di saat-saat terakhir. Curi buku dari tangan iblis. Setelah ini. Lorelle juga tahu. Konspirasi iblis. Dia segera memanggil rekannya yang tidak mengetahuinya. Katakan padanya untuk meninggalkan laboratorium dengan cepat. Awalnya berniat bertemu. Beritahu rekannya semuanya. Tapi tak disangka. Iblis telah segera mengepung di mana-mana. Tapi dewa di sini. Setelah mengetahui rencana iblis. Sang ratu segera memanggil semua prajurit datang. Bersiap untuk perang besar. Sementara itu. Pemimpin iblis yang mengancam Lorelle menyelesaikan eksperimen. Tapi Lorelle lebih baik mati daripada melakukannya. Pemimpin tanpa ragu membunuh rekannya. Tidak ada jalan lain. Lorelle hanya bisa mengikuti catatan. Mulai melakukan kebangkitan pada rekan. Tapi dia tidak tahu. Semua pekerjaannya dilep. Dan eksperimen ini menghidupkan kembali. Semua tentara pemimpin iblis yang sudah mati. Pada saat ini. Harry juga mengangkat senjata dan mengejar datang. Lusinan iblis segera mengelilinginya. Tapi kali ini. Dia tidak harus berjuang sendirian. Prajurit dewa yang agung akan datang. Bahkan sang ratu datang juga. Biarkan aku datang. Kedua belah pihak bergegas untuk saling meninju. Pada saat ini. Tempat itu dikelilingi oleh api. Harry bergegas ke lab untuk menemukan Lorelle. Pemimpin bergumam mengungkapkan wajah aslinya. Keduanya juga mulai berkelahi. Harry langsung bergegas masuk dan menebas tiga kali. Tapi pemimpinnya tidak terluka. Terlebih lagi. Dorong sedikit. Dia sudah jatuh ke tanah. Kemudian untuk melindungi Lorelle. Dia bergegas. Menanggung sumber daya besar sebagai pengganti Lorelle. Pada titik ini dia benar-benar kehilangan kemampuan bertarungnya. Pemimpin menggambar tanda di dahinya. Di sisi itu. Ratu dan para prajurit. Temukan ruangan yang penuh dengan mayat. Melihat prosesnya hampir selesai. Mereka segera mulai menghancurkan tubuh. Tapi jumlahnya terlalu banyak. Hanya mengandalkan beberapa orang. Pada dasarnya tidak tepat waktu. Pemimpin membaca kutukan itu dengan keras. Pintu neraka terbuka. Jiwa-jiwa di bawah bergegas keluar satu demi satu. Mereka semua memasuki tubuh eksperimen. Harry diikat. Api neraka terus mengalir ke matanya. Dan jiwa ini. Adalah putra pemimpin yang sudah meninggal. Setelah menyelesaikan ritual. Pemimpin itu juga bertanya kepada putranya. Apakah puas dengan tubuh ini? Tapi jawabannya adalah. Aku bukan anakmu. Kau memiliki jiwa. Karena Harry memiliki jiwanya. Jadi tidak mungkin roh bisa mengambil alih tubuhnya. Harry mengambil pecahan senjata. Langsung menggorok kulit lawan. Kali ini. Langsung menggorok kulit lawan. Membentuk sihir ilahi. Jiwa pemimpin meleleh. Energi besar terakumulasi di malam yang gelap. Lalu dia langsung pergi ke laboratorium. Sebuah ledakan terdengar. Seluruh kastil runtuh. Tubuh laboratorium benar-benar terbakar. Pasukan roh kembali ke neraka. Setelah semuanya berantakan. Sebuah lubang kedalaman besar muncul di tanah. Saat ini. Garis cahaya muncul di lubang. Harry dan Laurel belum mati. Mereka diselamatkan oleh ratu. Dia hanya seorang ilmuwan. Dibuat dari mayat. Namun. Ketika dia dengan sepenuh hati mengabdikan hidupnya. Pergi melindungi dunia ini. Dia telah punya jiwa. Pada saat yang sama menyelamatkan dunia. Punya pacar juga. Tidak mungkin untuk tidak mengatakannya. Ini adalah akhir yang sempurna. Oke. Filmnya hanya berlangsung sejauh ini. Sampai jumpa lagi.